jangan salah, bukan berarti Allah wakbar gak mandi salah sasaran ayolah gak percaya undang nokiai sewu yang terkenal dongane paling mandi ini perlu saksam sudin celupan pisang ayo sopoh ini ngasih penjelasan kalau kamu bisa ngajar Quran, ngajar pahalamu luar biasa kalau kamu gak bisa ngajar jangan ngajar, bingung nih gak bisa mulang-memulang bingung nih Allahumma salli ala Muhammad oke, saya ulang ya kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action maaf kita yang punya annazofatuminal iman kebersihan adalah bagian dari iman tapi tempat-tempat ibadah orang lain bersih-bersih baunya harum-harum wangi-wangi sama melebuwa gereja wangi-wangi harum-harum ayo ini masjidmu sampai ditulisi annazofatuminal iman kebersihan adalah bagian dari iman jajali sampai melebuwa jedingi ngolak pesingi di dalam masjid maaf ada telek cecek orang di suci ini cuma dibundari kapur ditulisi awas telek saya pernah ke Singapura beberapa kali ya gini-gini udah sering healing ke luar negeri angkitmu kayak orang yang canggih ngurip mengodak waj sijel ngurupi pesawat ngurip ngerti pramugari ngurupi bunjomu yang buruk-burek sampai cangkemin dimi-mih sans ini pramugari masih ayo-ayo mulus-mulus lalu seg�si kapirama ada yang bisa dibantu mulai sekali-kali hiling luar negeri ya saya kalau ke luar negeri itu ngapain ngarit itu diajak jalan-jalan sama panitia naik perahu di sungai ya mesti masuk naik perahu naik kuburan Masya Allah sungainya itu airnya betul-betul jernih bersih ini bening gak ada sampahnya bening bersih jernih itu kali neng Singapura ayo kali sambong gak ketok banyu nih yang kertas yang plastik yang botol yang softek BH dorong vitamin trimpul-trimpul yang warnanya kuning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim khadirin khadirat mustami'in mustami'at seluruh jamaah yang saya cintai yang saya hormati saya terharu bahagia sekaligus bangga menyaksikan semangat dan antusias masyarakat sambong dalam menghadiri acara malam hari ini sampai tempat yang disiapkan panitia gak cukup padahal duduknya sudah dempet-dempetan saya jadi berhusnudzon kalau menghadiri acara yang gak wajib saja begini semangat apalagi masyarakat sambong dalam menghadiri acara yang wajib pasti lebih semangat betul? yang gak wajib seperti ini aja luar biasa semangatnya apalagi menghadiri acara yang wajib seperti sholat subuh berjamaah insyaallah masjid-masjid di sekitar sambong kalau sholat subuh jamaahnya sampai melebar ke jalan-jalan raya betul? saking melebari sampai gak wajib jauh jangan sampai terjadi seperti kasus yang sering saya ceritakan ada muazzin tukang azan marah-marah nesu-nesu gara-garanya pas waktu zohor di azani gak ada yang datang ke masjid nanti waktu asar di azani gak ada yang datang ke masjid maghrib di azani gak ada yang datang jamaah ke masjid isak juga begitu di azani kenceng banget gak ada yang datang ke masjid subuh lebih-lebih sudah di azani kenceng ditambah pujian maunya sih sambil nunggu orang yang datang Allahumma sulli ala sayyidina muhammad wa ashri wa ashri walulimin walulimin hampir seratus kali gak ada yang datang tiba-tiba dia dengar dari kamar mandi sebelah masjid itu ada keracak-keracak-keracak seneng alhamdulillah dapat penumpang cuma dua orang ternyata ternyata gak mau sholat subuh nguyuh tok akhirnya ini mu'aldenya dendam nesu-nesu jam setengah sembilan pagi azan pakai loudspeaker dikencengin suaranya wu'akbar 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 begitu mendengar ada azan jam setengah sembilan pagi masyarakat marah-marah gemberuduk dimu ke masjid sambil bawa pentungan ayo coboyo ngawur jam setengah senggah esok kok azan sampai di masjid marah-marah wey apa maksudmu jam setengah esok azan sak banter-banter wu'akbar kata si mu'aldenya sengedhani aku apa sampaian mau sampaian itu wajah zuhur tak undang orang-orang wajah hasar tak undang orang-orang maghrib tak azani orang-orang isyak tak azani orang-orang wajah subuh tak azani orang-orang lagi jam setengah seorang orang-orang tak azani kok morokabeh ngasih ngasih aku apa sampaian akhirnya mbalik yowes podoedhani Allahumma salli'ala muhammad ibu bapak para jamaah hormat peringatan maulid nabi agung muhammad sallallahu alihi wasallam dirangkai dengan khutmil quran pertama mengingatkan kepada kita bahwa nabi karo kiyai uwi urapodo yowes uwe kalau kanjeng nabi dihormat diperingati hari lahirnya kalau kiyai ulama dihormat diperingati hari kematiannya bedanya apa pertama nabi itu ikhlas hidupnya ikhlas seluruh aktivitas kehidupnya didasari dengan keikhlasan dalam memperjuangkan agama Allah ikhlas benar-benar lillahi ta'ala bukan karena apa-apa bukan karena siapa-siapa tanpa pamrih itu nabi berjuang benar-benar ikhlas dan kiyai ceramah saya nganggu nyukui ngombe bisa nyiapi konsumsi bisa maringi tempat transit maringi tempat transit maringi sembuh sakarapmu kalau kanjeng nabi mulai mulai lahir sampai wafat baik sedikitpun gak ada celah gak ada kekurangan apalagi cacat kanjeng kanjeng nabiku wulida hasanan wa nasya'a hasanan wa syaba hasanan wa tuwufia hasanan itu kok manggut-manggut ngerti arti ini kanjeng nabiku dilahirkan dalam keadaan sae ayo melu nyawut sae bengkasi dowdan kanjeng nabiku dilahirkan dalam keadaan tumbuh menjadi anak-anak dalam keadaan tumbuh remaja menjadi remaja engkang tumbuh dewasa dewasa engkang sampai kelimak kesayinan ini pun kanjeng nabiku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa radhitu lakum ul-islam dina rasulullah diwafatkan dalam keadaan sae Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad kebaikan rasulullah itu stabil lurus sedikitpun gak ada noda sedikitpun gak ada cacat sama sekali gak ada kekurangan sama sekali gak ada kejelekan sedikitpun Allahumma salli'ala Muhammad lurus dan stabil kebaikannya lana kiai ngapunten kiai 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 sapi api kiai pasti punya masa lalu yang itu ada kiai Dulu waktu masih kecil Kulauan aku nanti Nyolong jambu Sampai saat ini jahat kelingan Berarti Habis Subuh Loh gara-gara cerita nyolong jambu Malaik hudan Allah Enggak-enggak insyaallah enggak hujan Bismillah ya Allah Bibarakati maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bibarakati al-Quran Ya Allah Ini pawangnya ngantuk paling Dilanjut Bersambung Bismillah Singkudanan ganjaran Tambah akeh Bismillah Ya Allah Bibarakati maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bibarakati al-Quran Panjeningan paringi terang Ya Allah Dulur-dulur Kulau badai ngaji Hormat maulid Nabi Ya Allah Puan Alun-alun Kulau Yuk nanti Kulau biar nak turun ikutan masjid Seli Rampung subuh Bademule ini ku Kulau nyolong jambu ini tonggo Kus metingkring nang dua repang Konangan sing duwe Ayo Orang mudun Tak kandaknya bapakmu Anjlok pulau Mencolot pulau Karo nangis-nangis Putih Yang dikandaknya wong tua Kui Bocah mpien Nek bocah saiki Bermenek Nyolong jambu Senang dua repang Konangan sing duwe Kok diwedek ke Ayo Orang mudun Tak kandaknya bapakmu Rapopo Kandak ke Kaya Bapak non duwe Bapak yang ngawa karung Non duwe Jadi gini ya Sejelek Jeleknya orang Pasti punya Masa depan Yang itu Ada harapan baik Nggak 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 hujan Insyaallah Sampan sing mantep Sing yakin Nggak hujan Nanti hujannya Setelah ngaji ini selesai Ojo tepuk tangan Kok malaikatnya Gak sidon Nahan Nihiko Malaikatnya Eh Kok nge sampe yang tepuk tangan Malaikat yang nahan Udan Ini melu tepuk tangan Ucol Engkau Dan Meneh Insyaallah Tak paham ini Sejelek Jeleknya orang Pasti punya Masa depan Yang itu Ada harapan Baik Sebaik Baiknya orang Pasti Punya Masa lalu Yang itu Ada Jeleknya Kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Insanul Kamil Manusia Sempurna Kebaikannya Allah Masih Allah Muhammad Nah Langsung Langsung ke Poin Rasulullah Diutus Sebagai Uswatun Uswatun Hasanah Teladan Kebaikan Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Agar manusia Menjadi Baik Dan Benar Diridai Allah Subhanahu Wata'ala Nah Tuntunan Dari Rasulullah Itu dalam Bahasa kita Disebut dengan Agama Oke Untuk menambah Wawasan Biar agak pengalaman Dikit Secara Garis besar Agama itu Ada dua Secara umum Secara garis besar Agama itu Ada berapa? Oke Ada Agama Samawi Agama Langit Lek Wong Batang Ngarani Agama Langit Tapi Yang Wong Buju Negoro Daerah Gengkulo Lek Mastani Revile Of Relage Kemudian Ada Agama Ardi Wong Batang Ngarani Agama Bumi Yang Wong Buju Negoro Daerah Kulo Lehmastani The Natural Of Relage Agama Langit Agama Ardi Itu Islam Nasroni Yahudi Sampai Yang Tepuk Tangan Kok Ngarai Kemudian Agama Ardi Agama Bumi Itu Di Antaranya Hindu Buddha Kong 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 Wujo Terus Di Jepang Itu ada Namanya Agama Sinto Bapak Ibu Semua Agama Punya Tuhan Halo Kita Nasroni Nasroni Tuhannya Terinitas Ada Tuhan Bapak Tuhan Anak Ruh Kudus Saudara Kita Umat Hindu Tuhannya Trimurti Ada Brahma Wisnu Siwa Siwa Umat Buddha Tuhannya Ada Tuhan Kecil Ada Tuhan Besar Dipayana Dan Mahayana Lewong Jepang Agamo Sinto Itu Tuhannya Namanya Ametorasu Ohomi Kami Jangan Deliowis Punya Anak Laki-laki Namanya Ninikino Mikoto Punya Anak Perempuan Namanya Ninikomikoto Punya Anak Lagi Namanya Makoyoto Punya Anak Lagi Namanya Hirohito Saya Kita Dijendeng Kaisar Yang Terakhir Ajinomoto Semua Agama Punya Kitab Suci Kita Umat Islam Kitab Suci Al-Quran Ini Dikut Mil-Qur'ani Saudara Kita Yang Beragama Nasrani Di Indonesia Kristen Kitab Suci Bibel Atau Injil Itu Macem-macem Bapak Ibu Ada Perjanjian Lama Ada Perjanjian Baru Ada Markus Matthius Lukas Barnabas Johannes Macem-macem Eh Ya penceramah Ya kudu pengalaman Gak ngini Orang laris Umat Hindu Agama Hindu Kitab Suci Weda Sedangkan Agama Buddha Kitab Suci Tripitaka Lewang Jepang Agama Shinto Itu Mereka Punya Kitab Suci Namanya Nihingi Yingiski Aku Yora Ngerti Kok Kita Wajib Meyakini Dengan Seyakin Yakinnya Bahwa Al-Quran Adalah Kitab Suci Yang Terbaik Dalam Keyakinan Islam Allahumma Sali Ala Muhammad Allahumma Sali Ala Muhammad Kitab Suci Yang Paling Mulia Eh Tolong Perhatikan Ya Di antara Mujizatnya Al-Quran Satu Saja Al-Quran Yang Begitu Tebal 30 Juz 114 Surat Bisa Dihafal Di luar Kepala Tanpa Terlewatkan Satu Huruf Pun Coba Carikan Di dunia Ini Kalau ada Buku Yang Tebel Yang Bisa Dihafal Di luar Kepala Tanpa Satu Huruf Pun Terlewatkan Gak Bakal Ada Kecuali Al-Quran Maka Dimana Mana Banyak Lomba Musabaka Hifdil Quran Lomba Hafalan Kitab Suci Al-Quran Tapi Penjenengan Gak Mungkin Pernah Dengar Ada Lomba Hafalan Kitab Injil Ada Lomba Hafalan Kitab Weda Lomba Hafalan Kitab Tripitaka Gak Akan Ada Karena Memang Gak Bisa Dihafal Sealim Alimnya Umat Beragama Lain Gak Ada Yang Hafal Kitab Suci Secara Utuh Tanpa Terlewatkan Satu Huruf Pun Kecuali Di Islam Anak Kecil Bisa Hafal 30 Jus 114 Surat Tanpa Terlewatkan Satu Huruf Pun Pecah Cili Cili Hafal Segede Gede Perhapal Bahkan Maaf Maaf Orang yang Tunanetra Gak bisa Melihat Bisa Hafal Quran Bukankah Ini Mu'jizat Lagi Satu Jenengan Sering Gak Sadar Bahwa Setiap Huruf Al-Quran Itu Sesungguhnya Adalah Nafasnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Huruf Al-Quran Itu Adalah Suara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka ketika Jenengan Membaca Al-Quran Berarti Nafasmu Bersentuhan Dengan Nafasnya Rasulullah Suaramu Berpadu Dengan Suara Rasulullah Kapan Ketika Dirimu Membaca Al-Quran Betapa Mulianya Orang Yang Membaca Al-Quran Maka Jangan Sampai Ada hari Kita lewatkan Tanpa Membaca Al-Quran Kalau Bisa Ikut Program ODOJ Odot One day One juice Satu hari Satu juice Kalau keberatan Ya One day Setengah juice Satu hari Setengah juice Mending setahun Bisa katam Enam kali Masih keberatan One day Seperempat juice Setahun Masih katam Tiga kali Keberatan One day One lempir Lewes Mentok Gak Isomu Apa Ya Kui Dersen Terus Najan Meng Sa Ayat Menubu Kan Onubu Sa Ayat Disini Meng Sa Huruf Isomu Kui Ders Terus Bismillah Isomu Tuhan Sada 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 Besen Yuk ganti besen ganti mana besok nambah dua huruf bismillahirrohmanirrohim yasin 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 ben variasi ya ganti tohah 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 ben variasi ganti mana hamim 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 katok ya sadaqah alim jangan diremehkan walaupun satu dua huruf itu berarti nafasmu ketempelan nafasnya Rasulullah karena Al-Quran adalah nafas Rasulullah suaramu berpadu dengan suara Rasulullah karena Al-Quran adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad kita wajib meyakin Al-Quran yang paling mulia maka apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia coba semuanya jawab ya ini saya buktikan bahwa siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia ayo semuanya semangat Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha melalui malaikat Jibril malaikat Jibril adalah malaikat yang paling disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling turunnya pada bulan Ramadan sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling diturunkan pada satu malam yang malam itu disebut Laylatul Qadar maka Laylatul Qadar menjadi malam yang paling sehingga siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dunia akhiratnya pasti akan menjadi orang yang Allahumma salli'ala Muhammad siapapun yang membaca Al-Quran pasti mulia siapapun yang memahami Al-Quran pasti mulia siapapun yang mengkaji Al-Quran pasti mulia siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti mulia Allahumma salli'ala Muhammad siapapun yang ingin berkomunikasi berkomunikasi sama Allah bercakap-cakap sama Allah seperti bahasanya omong-omongan karo gusti Allah omong-omongan karo gusti Allah omong-omongan karo gusti Allah subhanallah kita diberi wasilah oleh Allah untuk bisa komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran satu keistimewaannya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inda lillahi ta'ala ahlun fil'ard sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi keluarga disini bukan dalam pertarian darah tapi keluarga disini dalam hal diperhatikan disayangi dan benar-benar dicintai para sahabat bertanya hal lillahi ahlun ya Rasulullah apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah na'an lillahi ahlun fil'ard ya Allah punya keluarga di bumi man hum siapa mereka alladzina yakra'una al-Quran guduwa wa'asyia orang-orang yang rajin membaca Al-Quran bahkan Nabi menjelaskan dengan sumpah beliau wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah demi Allah siapa yang memulyakan para pembaca Al-Quran dia akan dimulyakan oleh Allah dan demi Allah siapa yang menghina meremehkan para pembaca Al-Quran dia juga akan dihina diremehkan oleh Allah na'udzubillah amin oke maka sama sekalian orang yang rajin membaca Al-Quran itu besok di hari kiamat gak usah bingung-bingung cari alamat syurga baru bangkit dari alam kubur udah dijemput sama panitia dituntun di jaknang suarga enak orang yang jemput kalau saman kan gak begitu pengalaman daerah di jemput di jaknang suarga Alhamdulillah Allah Masihullah Muhammad oke sekarang kita lanjut agama apapun itu bisa tegak dengan tiga dimensi ada dimensi ritual ada dimensi sosial ada dimensi intelektual gak ngerti yang wis pokoknya tak ngomong pertama dimensi ritual ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius wong sambong ngarani peribadatan di islam ada sholat haji saudara kita Kristen mereka ada misa kebaktian kersanir untuk pengalaman terus wong hindu ya duwe arane aku kurang ngerti mboh semedi mboh tapa brata buddha juga ada yoga apa meditasi apa namanya tetap ada ritus religius peribadatan bahkan yang kejawen semacam perubah kayun darmo gandul ini darmo ini kudu katut ini orang katun kudu gandul-gandul itu juga ada ritus-ritus religiusnya nah ini kita bangsa Indonesia sekarang ini bahkan sudah masuk ekstrim ritual mohon maaf ya saya katakan ekstrim ritual karena masyarakat kita opowai dihubungki karoagomo semua dikaitkan dengan agama ini yang saya maksud ekstrim ritual sehingga jangan heran di Indonesia ini kalau sudah menyangkut agama sensitifnya luar biasa masyarakat paling mudah diadu domba diprovokasi didung pakai isu agama betul betul kita memang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual opowai diagama sampai istilah-istilah itu banyak yang pakai istilah agama coba kalau ada pakai nikop kerudung yang panjang lebar itu disebut syari pakaian syari sampai bang syari rumah makan syari tempat prostitusi syari hotel syari diistilahkan ke agama ibu di kediri itu ada tahu namanya tahu takwa tahu takwa emang batang kayak pengen niru rapopo tempe iman honde-honde sabar getuk ikhlas cendol dawet na'udubillah mendalik dikaitkan dengan agama sampai kalau ada pohon cemara katanya itu pohon kristen lo cemarai lo dibaptis kapan lo cemarai lo dikaitkan pohon islam berarti lo cemarai lo dikaitkan kristen tidak boleh makan kurma orang buddha tidak makan kurma itu yang saya maksud kita itu kadang terlalu over ngerti apa raya wong ngerti gak ngerti gak ya wes ngerti jujurnya saya sering sampaikan kritik dimana-mana indonesia ini terlalu banyak mau iudah hasanah tapi sangat kekurangan uswatun hasanah wakih wong sing pinter pidato tapi ora pinter jadi contoh nguyumu rapena maksudmu aku tak harap sehingga banyak ceramah 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 tapi tidak terarah tidak mampu membenarkan jamaah gak menimbulkan masalah Indonesia ini acara apa mesti maw'idah hasanah ayo coba maulid nabi maw'idah hasanah nanti sebentar lagi rojab isra' mi'rat maw'idah hasanah syakban menjelang ramadhan menyongsong ramadhan maw'idah hasanah bulan ramadhan ada peringatan nuzulul quran pasti ada maw'idah hasanah nanti udah masuk lebaran halal bihalal ya maw'idah hasanah habis itu mulai pemberangkatan haji orang-orang syukuran mau berangkat haji ya maw'idah hasanah lamaran maw'idah hasanah orang nikahan walimatul nikah walimatul arus maw'idah hasanah mantene meteng walimatul hamel maw'idah hasanah punya anak syukuran tasmihan walimatul tasmiyah maw'idah hasanah anaknya di khitan walimatul khitan yo maw'idah hasanah saya udah pernah diundang semua acara-acara itu yang belum tinggal satu saya belum pernah menerima undangan maw'idah hasanah dalam rangka walimatul pegatan itu yang belum lu banyak maw'idah maw'idah hasanah tapi kita sangat kekurangan uswadun hasanah maaf ya kita itu terlalu banyak teori kurang praktek kita kaya trik tapi miskin action lah orang ini majelis pengajian ini dinasehati karo kiai karo penceramah karo ustad para jamaah jangan bercerai-berai mari kita mempererat ukhuah dan kerukunan dikongkon rukun lu mulih tekan ngomah kegeran karo bojo diterangkan sama ustad di majelis taklim kaya gini jangan kalian saling menggunjing ojo seneng rasani ustad belum mingkem itu malah ibu-ibu ngerasani penceramah oh no dia mau ngerasani aku oh no mau ngangguk kudung warna pink dikira aku gak ngerti apa kok rapodo karono youtube soal lagi iklan aku aku kalau ngaji di daerah pekalongan batang pemalang menyesuaikan sini kan daerah batik ini aku ngaji pakai batik baru dikasih hadiah sama seseorang ini wongineng gunung seweneng lambini tangguh ini kalau ngasih baju ngasih sarung ngasih pakaian ke kiai ke mubalek ke ustad yang suka berdakwah itu ya dapat pahala seperti yang berdakwah jadi kayak gini yang ngasih baju saya itu dapat pahala seperti saya yang lagi ngaji pakai bajunya bayangkan kalau saya gak pakai baju apalagi ngasih mobil misalnya masya Allah rasulullah itu pernah bersabda gini ini ngasih penjelasan kalau kamu bisa ngajar quran ngajar pahalamu luar biasa kalau kamu gak bisa ngajar jangan ngajar bingung nih gak bisa mulang memulang bingung nih nah kamu biayai orang-orang yang ngajar quran ustad-ustadah sama saja siapa yang membekali orang yang pergi berperang memberi bekal orang yang pergi berperang itu dapat pahala sama dengan yang pergi berperang siapa yang nyangoni yang budal perang untuk ganjaran podokaru wong sing budal perang sopa wong nyangoni kiyai kan ngon Allahumma silih Allahumma ok saya ulang ya kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action maaf kita yang punya tentang kesucian tentang kebersihan bahkan di mana-mana itu ada tulisan yang punya kita tapi yang mengamalkan malah orang lain sorry seluruh dunia kota yang terkenal paling bersih rapi satu Tokyo dua Singapura dan itu bukan kota milik umat Islam sedangkan kota yang terkenal kumuh kotor kempro langganan banjir siapa ngomong Bujonegoro di Kuimbien saya Bujonegoro jadi metropolitan kok dua dua per tiga cadangan minyak mentah Indonesia itu blok cepu milik Bujonegoro tak setop garing wong batang macam macam kita kita yang punya kebersihan adalah bagian dari iman tapi tempat tempat ibadah orang lain bersih-bersih baunya harum-harum wangi-wangi sama melebu gereja wangi-wangi harum-harum ayo ini masjid sampai ditulisi kebersihan adalah bagian dari iman jajali sampai melebu jeding ngolak pesing pitulikur derajat jeding jeding toilet kamar mandi sampai masjid milik umat islam itu rasa rata pesingnya standar internasional pesing di dunia walakhirah di dalam masjid maaf orang disuceni cuma dibundiri kapur ditulisi awas telek saya pernah ke singapore beberapa kali ya gini-gini udah sering healing ke luar negeri anggitmu kayak orang sambong ngurip mengodak woy suge ratau numpak pesawat ratau ngerti pramugari ngertimu bojomu yang burek burek sampai cangkemen termimil etak 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 ini pramugari ayu ayu mulus mulus kayak sikap lama ada yang bisa dibantu mulai sekali-kali hiling luar negeri ya saya kalau ke luar negeri itu ngapain ngaret itu diajak jalan-jalan sama panitia naik perahu di sungai ya mesti masuk naik perahu naik kuburan Masya Allah sungainya itu airnya betul-betul jernih bersih pening gak ada sampahnya mau plastik kertas botol bekas air mineral gak ada sama sekali sampai ikan kecil-kecil itu kelihatan iwak gatul di lo ketok pening bersih jernih iku kali neng singapur ayo kali sambong gak ketok banyak ini sing kertas sing plastik sing botol sing softek BH durung vitamin terimpul-terimpul sing warnanya kuning sampai gak ketok banyak ini tapi dalileh anna dofatu minal ngeri ngapunten negara yang paling aman dari tindak pidana tindak kriminal satu New Zealand Selandia Baru dua Belanda yang itu bukan negara Islam paling aman di Selandia Baru di Belanda itu gak ada pencuri sampai beberapa penjara tutup karena gak ada penghuninya itu bener ya sekarang saya tanya jawab yang banter yang kenceng dimanakah orang paling sering kehilangan sandal masjid padahal masjid itu rumah Allah Allah maha melihat lu kok sandal sering hilang siapa ngomong keliru yara keliru macam sikil musikil PKI keliru kok bendino ironi kan masjid tempat ibadah umat Islam masjid diyakini sebagai rumah Allah umat Islam juga yakin Allah selalu melihat tapi kok sandal sering hilang takdir ini yang saya maksud ekstrim ritual aku udah di Gelingan yuk sik kapan kai pokoknya we serontok lawas pulau ni ku nonton pertandingan sepak bola kesebelasan Saudi Arabia melawan Republik Tiongkok Cinoi Manggonening Stadion Jidda jadi Saudi Arabia jadi tuan rumah Masya Allah Stadion penuh dengan bendera warna hijau dikibarkan tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memang bendera Saudi Stadion penuh dengan orang pakai jubah memang jubah pakai anewang Arab Stadion yang jubah bendera hijau tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar memenuhi Stadion dan gemat takbir berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar memberikan support dan dukungan untuk kesebelasan untuk timnas Saudi Arabia hasil akhir pertandingan itu 0-9 menang Cino aku mikir Allahu Akbar kalah kalau singkai ya Allahu Akbar kok kalah kalau hanya yang penting menang hanya apa salah apa salah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nya ndak apa salah Allahu Akbar nya ndak tutu cak-cak aneh Allahu Akbar gak digain dukung bal-balan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gak digain dukung pertandingan bola jangan salah bukan berarti Allah wakbar gak mandi salah sasaran ayolah gak percaya undang Nokia yang terkenal dongah paling mandi ini perlu samsudin selu enbisan ayo ayo dipilih kiai sa indonesia yang paling ampuh dongane kongkon istiwasah kongkon dongake timnas indonesia musuhne real madrid insyaallah banyak apa dongane kiai kiai orang mandi dia juga nyalah dong orang 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 ciai kok balbalan diistihwasai kongkon ustad dikongkon dongane balbalan supaya menang istihwasai ustad rondok koplak orang ciai maksud sak juta kiai indonesia yang paling ampuh dongane kondongane timnas indonesia musuh ke barcelona MU banyak banyak paham paham dungo yang ada ini gak sesuai kalau adab gak sesuai kalau umum malah pelecehan ada orang dungo dua pitik dua pitik pitiknya biasa terus dungo Allah gusti jendengan mohoku wasong gusti jendengan sakit nopo nopo gusti kulo nyungun pitik kulo sakit ngendok gedenis podo bal voli gusti kita masak piti yondondomi piti ke ulama dulu sukses menyebarkan islam mengajarkan islam mengembankan islam bukan dari mau idoh hasanahnya tapi dari uswatun hasanahnya bukan dari pidatonya bukan dari ceramahnya tapi dari contoh konkretnya ulama dulu itu apa yang dikatakan dikerjakan setiap kata yang diucapkan diamalkan setiap kalimah yang disampaikan diamalkan itu ulama dulu betul kalau ulama saiki eh kaya mbien winek pidato korapena tur yorah suwe sedilu dibanding sama ustad ustad sekarang gak ada apa-apanya coba buka medsos klik youtube udah cari mau nyari ustad yang kayak gimana komplit disitu ustad sekarang itu pinter orasi argumentasi diplomasi dalilin neridik kaya dulu gak ada apa-apanya ustad sekarang ceramahnya enak enak kalau kaya dulu ceramahnya gak enak juga mungah panggung pidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu para jamaah supados dicintai Allah derajati mulion dunya akhirat monggon inda'aken sholat tahajud ngeh ngeh pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudun mulih tapi kaya yang nyuruh tahajud beliau istiqamah rutin tiap malam tiap malam tahajud merintah tahajud kaya ini istiqamah tahajud sehingga ampuh mandi jamaah faham kabih dikongkong apa kalau kaya ini kaya tahajud kaya ini mau ngaji nerang apa tahajud faham kabih lo saiki ceramah jam setengah sehingga apal kaya apa paling tekan kaya lucu kaya ini coba dicari lucunya maaf ya yang gak suka ngelucu maaf kenapa saya ceramah ada lucunya ada humornya itu satu untuk memudahkan pemahaman soalnya yang dihadapi maaf banget masih di bawah rata-rata ya kalau ngaji di pesantren beda lagi makhotnya dari mana marjeknya kemana ditunjukkan dalilnya apa ini-ini ditunjukkan kalau ngaji di depan akademis beda lagi gaya bahasanya beda kalangan akademis ini kan kalangan jemburis ya harus beda-beda coba kalau ustaz sekarang masya Allah enak ceramai tapi sama sekali gak ada asarnya gak ngefek besoknya undangan ceramah lagi naik panggung gak suwe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang jamaah bapak ibu supados uribe barokah rezekine barokah ini tidak akan sholat duha nge nge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudun tapi mandi aku saya ceramah gak ya ngunuk wih radisangoni karoban itu ya halo halo bedanya apa disitu tadi bukan hanya mau idha hasanah tapi langsung uswatun suksesnya bukan dari pidatonya bukan dari ceramahnya tapi dari contoh konkretnya ini soal mandi-mandi ini aku dari kelingan pernah ceramah di daerah Jawa Timur wilayah Selatan itu saya begitu dipanggil mau naik panggung dipanggil sama MC cara berikutnya ceramah agama yang akan disampaikan begitu begitu saya mau naik panggung tapi panggungnya api waktu itu panggungnya api ini apa ini saya mau naik itu ada maaf bapak-bapak yang sepoh orangnya orang romesi sarungnya yang ngepir ngangguk lambi cekak penitin kalong telu yang kumpul ini serupa ini kalau ini diubur terus digap yuk dibisi kumpul kumpul ibu hidup ikhlas tidak mau ikhlas bisa ikhlas 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 kumpul 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 ikhlas begitu munggah materi ceramahku korat karit kacau balau lho kulah kelingan gus nak pidato sing ikhlas mau idohnya cuma begitu tapi mancep jadi ceramahku mau di lebih racetok begitu rampung ramah tamah kan rampung ceramah biasanya ada mangane biasanya kan ada ini kulah mboten kolumangan lho ngarep ngarep ngelak langsung ngopengku ikrungu gus nak pidato sing ikhlas masya Allah mancep ngantas kulah mantuk mpentun mobil perjalanan pulang rumah sakui wongin wandengku ngaku dibisi gus nak pidato sing ikhlas gus ya Allah tekan omah aku turui peni penen yuk ketemu wong kui diomongi gus nak pidato sing ikhlas gus ss2 bapak ibu kulah mantun diomongi wong ni gulo hampir ronok patang ulan kulah pidato pun di mawan mboten nanti arep-arep sangu bisa ikhlas orang mikir amplop orang mikir transport tapi tapi kuih suwi suwi lawas suwi saya kuih mikir suwi suwi aku 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 monggo moga-moga orang sering-sering ketemu wong model monokui tuh bisa ngerusak stabilitas perekonomian ini konek yang gudu aku ya terus aku rangkul mbok BCI gus orang mandi nek cangkem mong jadi ini sembuh jadi ulama dulu sukses-sukses itu dari contoh konkretnya gini para jamaah islam di indonesia ini kan macam-macam ada tiga kelompok besar ada yang tator roof boy ya Allah rungk netobu saman ben iso memilih dan memilah ini yang ekstrim yang dikit-dikit haram cirik bid'ah haram cirik bid'ah ekstrim lah ini biasanya dia taunya islam hanya dari medsos biasanya ini ustad-ustad kanan eh ustad-ustad kiri maksudnya ustad kiri itu dia bacanya dari kiri terjemahan kalau ustad kanan kan bacanya dari sebelah kanan itu insyaallah matang itu ilmu tafsirnya ilmu hadisnya ulumul quran asbabun nuzul sababun wuruk mantek balangah nahu sorobnya matang ustad tanan ustad kiri kan mau cek itu kok kiwo dah gak usah dibakas temen-temen pokoknya misalnya model ngunung-ngunungku aja dihelahi nah ada yang liberal biasanya agama dipahami pakai akal maka jangan heran di Indonesia ini orang yang ngaku jadi nabi udah gak terhitung wakah saya ilang itu dia Ahmad Musaddik Al-Gendengu orang bogor guru olahraga ngaku didatangi malaikat jibril dikasih wahyu dia nabi terakhir ya Alhamdulillah di Indonesia ini setiap ada nabi selalu palsu sekarang ngaku nabi tiga hari kemudian ditangkep polisi ini termasuk prestasinya polisi Indonesia udah berapa nabi yang berhasil diamankan bahkan ada seorang perempuan namanya Lia Aminuddin Lia Eden itu bikin komunitas Eden itu ngaku jadi Malaika Jibril sama di penjara saya kisah mati di Malang itu ada mantan petinju namanya Yusman Roy dia mengajarkan sholat diterjemah pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa masing-masing daripada bahasa Arab gak ngerti alasannya begitu ini urusan sama Allah ibadah ya sholat boleh diterjemah jadi mulai adhan ikhomah itu gak pakai Allahu Akbar Allahu Akbar terjemah bahasa Indonesia jadi komatnya Allah maha besar Allah maha besar aku bersaksi tiada Tuhan sholain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah mari kita sholat mari bahagia sholat sebentar lagi ditegakkan sholat hampir ditegakkan Allah maha besar Allah maha besar tiada Tuhan sholain Allah gitu lah nanti imam takbiratul ikhramnya gak pakai Allahu Akbar Allah maha besar bahasa yang makmum Jawa yang orang iso bahasa Indonesia Allah gede banget ini makmum yang meduro malah kacau Allah maha aja raja tak iya sholat jadi baca fatih hanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menjadi raja pada hari kiamat hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka bukan jalannya orang-orang yang kau murkai bukan pula jalannya orang-orang yang sesat wih walau doline makmumnya ya gak amin ya kabulkan harus pokoknya gendeng-gendengan nah kita di Indonesia ini dalam beragama ngambil yang tengah-tengah yang tawassud yang i'tidal dengan ciri utama at-tawazun wat-tasamuh Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin maka syariat dikembangkan berpadu dengan adat istiadat agama dipadukan dengan budaya sepanjang tidak menyimpang dari akidah dan syariat makanya berhasil di Indonesia ini ini agama ini budaya ini islami ini tradisi ini syariat ini adat tidak dipertentangkan tapi dijodohkan dipadukan namanya akulturasi budaya sampaian biar faham coba portugis jajah Indonesia bukan cuma menjajah dari segi ekonomi pengen menjajah akidah tidak berhasil belanda 350 tahun lebih mereka bukan hanya menjajah ekonomi menjajah akidah belanja juga menawarkan agama tapi agama yang ditawarkan belanda tidak laku yang laku agama yang ditawarkan oleh para wali para ulama para pejuang islam di Indonesia kenapa karena belanda itu kering-kering kalau para wali kan mengetutkan jadi budaya dan adat di masyarakat gak langsung diberantas secara total enggak tapi diislamisasi perlahan-lahan nanti kalau sudah tumbuh kesadaran kuat hilang dengan sendirinya keren makanya hampir 90% masyarakat Indonesia beragama Islam dulunya ateis dulunya gak kenal Tuhan kelene kelene bangsa nyiroro kidul nyiroro lor nyiroro wetan nyiroro kulon nyiroro tengah nyiroro pojoan maklampir nenek pelat gerandong wa'ala alihi waswabihi ajmain lo kok iso malik gerim yang hampir 90% beragama islam ini keren woy paham yang saya maksudkan ini tawassud jadi budaya ini penting adat penting tidak penting adat penting tidak penting budaya penting penting contoh ya memandang situasi dan kondisi itu penting tidak penting ayat koran satu pun tidak ada yang salah satu pun tidak ada yang keliru mutlak kebenarannya siapa yang berani menyalahkan ayat koran makanya sampai pendeta 300 ayat koran harus direvisi yakin ngarep aku tak jelitung kacang kemi rawani mulai saya pudin minggat amerika rawani mulai mulai kan menduk anwar jahid ini sembarang kali ribu sobo luar negeri sobo dindi orang diopo ini cuma karubo jodok Allah 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 Muhammad ayat koran itu sama sekali tidak ada yang salah semua mutlak kebenarannya tapi kalau dibaca tidak sesuai dengan keadaan misalnya acara mantenan resepsi mempelai putra-putri sudah duduk di dekorasi itu loh terus MC para temu undangan bapak dan ibu semuanya yang berbahagia kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah bersanding duduk mesra di singgah sana kita doakan semoga keduanya bisa membina mahlikai rumah tangga yang syakinah mawadda rohmah dan barokah sesuai dengan firman Allah kunlu nafsin da'iqatul maut salah boten ayat koran boten ayat koran boten salah yang salah MC orang pas orang ayat pengantar jenazah diwacanya wali matul arus paham boten adat penting adat seperti cara bujuan ngorong adat nyugui ngombe penceramah yang panas panas kaya jahe kaya kopi itu biar di tenggorokan enak itu bojonegoro tapi si sambong cukup yang gak nyalah kaya wong adat yang luwet yang luwet yang luwet itu yang sangat hangat hangat enak terus di bujonegoro adat diparingi gelas kosong terus diiling munjuk mengganggu gelas ini adat kan sedotan adat yang luwet di adat termasuk bujonegoro adat yang mau balik kaya oh my aduh perjalanan jauh ini diaturi dahar ini bujonegoro yang sambung yang garing yang sambung yang ada malaikat aku tiwas mau perjalanan orang makan babar misalnya jaga kemau sekurah yuk makan sampai panitia tekan kenny dienggok ke yes alhamdulillah transit makan tiba yuk orang yang dikepung uang di pota foto di video jebret jebret selfie selfie aku meneng rasa hatiku aku ke luwet jajeri ngajak foto jajeri ngajak foto jubret 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 aku ada yang nyuguh makan adanya sambung yang ini saya diundang tebih itu langsung ceram itu kuat prediksi perjalanan aduh di tengah perjalanan mesti orang makan buru waktu pemanah aku jaga adat adat penting salam saya mengucapkan salam saya tapi tidak sesuai situasi tidak sesuai adat salam itu beda beda salam orang mau masuk rumah orang namu assalamualaikum salam orang ketemu di jalan nyapa beda lagi bro walaikum beda kan santri ketemu kiai bungkuk ngelesot ngelesot assalamualaikum beda lagi kiai mau ceramah salamnya beda lagi suaranya digedek untuk memancing para jamaah biar fokus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentara polisi udah biasa biasa disiplin biasa tegas sampai salam pun tegas diwasol biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyanyi beda lagi penyanyi salamnya kan selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba Anwar Zahid mau ceramah mengucapkan salam pakai gaya penyanyi mesti jamaah eh diun kok diundang paham paham nah maka maaf kenapa Amrozi dihukum mati Imam Samudera dihukum mati bukan salah Islamnya sorry gaya Islam Timur Tengah dibawa ke Indonesia resiko hukuman mati bukan Islamnya yang salah Indonesia ini masyarakatnya mantan Hindu mantan Buddha mantan Ateis mantan Klene beda dengan Timur Tengah Arab yang mantan Yahudi mantan Nasroni maka gaya penyebaran Islam di Timur Tengah sama di Indonesia harus beda karena kultur masyarakatnya berbeda Allah ini jenius lokal kecerdasan para wali dan pejuang Islam di Indonesia perlahan-lahan monobro setengah rola so'wisan halo halo tau kan masyarakat kita dulu seneng sama budaya seneng sama kesenian oke para pejuang agama masuk kerana situ gak langsung diharamkan diikuti perlahan-lahan disisipkan nilai-nilai agama nanti kalau sudah tumbuh kesadaran baru dihilangi secara bertahap andai kan gak seperti itu mungkin sampai sekarang Islam di Indonesia masih berat perkembangannya paham? paham? oke orang Jawa ini mau ngucapin Arab kan repot susah mau ngomong syahadatain kangelan di waco sekaten itu maksudnya syahadatain kalimah syahadah angel kalimah sada eh orang ngerti ya wes orang ngerti ya wes coba mau ngucapin Afun artinya ampunan repot kan ilatih wong sambung kalau ngunik Afun metod akhirnya diambil enaknya apam itu artinya ampunan makanya nyelamati wong mati wong sambung sampai saya ada apam itu tafa'ul biar dapat Afun ampunan jadi orang ini nyelamati wong mati ada apam itu gak gak ngerti apam apa jeninya eh lah ya apam saya ngumpuk-ngumpuk kenyal diulangi repot 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 semar gareng petro bagong syamir cancut taliwondo bekerja keras khairan melakukan kebaikan fatruk meninggalkan bago kelajutan ini filosofi kehidupan syamir khairan fatruk il bago pengbatang kangelan ngunik jadi semar gareng petro udah ini dimensi apa tadi apa tadi spiritual al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imaniki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh dina syurad al-mustaqim syurad al-ladhin anamta alayhim gairil maghdubi alihim walabbollin rabbil alamin rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alih wa sallim wa radiyallahu ta'baraka wa ta'ala angkulli suhabadi rasulillahi ajma'inna walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'andihi tafarruqan ma'asumah allahumma innaka ta'alamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'alamu ayubana fasturha wa innaka ta'alamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasyira allahumma salli imanana unawir qulubana wa sallimna fidini wa dunya walakhirah allahumma laka'alhamdu wa mingka'al kharaj wa ilika almusydaqa wa antal musya'an wa ilika tuklan wa alikal balag wa la hawla wa la quwajailabik allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tu salib waqtan nazu'i imanana wa la tu salib alayna man la ya khawfuka wa la yarhamuna wa rizukna khairaya dunya walakhirah innaka'alakul isya'ingadir wa bilijabati jadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratih hasanah dan waqin adha bannar waqin adha bannar waqin adha bannar wa adakhilna aljannata ma'al labrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffari ya halimu ya sattari ya rabbal alamin jajallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu ahli wasallam ma huwa ahlo bifadlisubahana rabbika rabbil aizzati amma ya sifun wassalamun ala l'mursalin walhamdulillahi rabbil alamin segala salah segala khilaf saya Anwar Zahid mohon maaf wallahul mu'afiq ila aku amin tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad anhe sen videol回 videolk abon 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 Terima kasih.